Pemius dan juga Kevin yang ada informasi menarik ini adalah makanan favorit kita semuanya adalah tempe menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang dibinati semua kalangan. Ya, benar sekali mega dimana ini di daerah pinggiran ibu kota, seorang pria parubaya pun membuat tempe sebagai sumber perekonomian keluarganya selama 25 tahun. Rasmani 53 tahun, warga kampung Pulau Gede Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat ini menggeluti usaha pembuatan tempe sejak 25 tahun silang. Pria asal pekalongan ini mengolah sekitar 1,5 kuintal kacang kedelai setiap hari. Proses pembuatan tempe pun membutuhkan waktu 4 hari. Sebelumnya biji kedelai yang sudah dicuci direbus selama 3 jam lalu direndam selama 18 jam hingga menghasilkan kondisi asam. Setelah itu, biji kedelai digiling untuk dipisahkan dari kulitnya. Rasmani pun dibantu tiga kerabatnya dalam mengolah tempe. Setelah pemisahan kulit, biji kedelai kembali dicuci bersih lalu direndam ragi selama 10 menit. Tempe pun dicetak dengan alat yang masih tradisional lalu didiamkan selama 1 hari. Selain menjadi tempe, Rasmani juga memberdayakan ibu-ibu di lingkungan setempat untuk membuat mendoan. Puluhan tahun bertahan, Rasmani pun jatuh bangun mengelola usaha pembuatan tempenya. Setiap hari, ia mampu menjual tempe 400 batang. Sebagai modal usaha, ia pun mengandalkan pinjaman dari salah satu program bank. Dari mulai 3 juta sampai sekarang sudah lumayan banyak pendapat pinjamannya sih. Jadi artinya mencukupi untuk kebutuhannya gitu. Ia sangat-sangat terbantu banget sama BRI. Untuk produksi? Untuk produksi, jadi yang tadinya oleng bisa lancar gitu kan. Untuk nambah modal, sedikit banyaknya untuk nambah modal lah. Di Bekasi, BRI memiliki 16 unit, 27.954 nasabah penerima kur, dengan total dana yang disalurkan mencapai lebih dari Rp793 miliar. Kita banyak menyalurkan kur kepada WPFW yang membutuhkan modal untuk pengembangan bisnisnya. Di samping itu kita juga melakukan pembinaan. Menteri-menteri kita di lapangan itu kan sebenarnya selain marketing, kita punya kemampuan untuk menjelaskan bisnis ke nasabah-nasabah kami. Rasmani dan perajin tempe di lingkungannya pun berharap Bank BUMN ini bisa turut membantu dalam memasarkan tempe ataupun produk-produk turunannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Irasia Haan, Bujul dan Aulia, melaporkan.